Selamat bergabung kembali para peserta Kampung Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2020. Saat ini tepat pukul 1 kita akan melanjutkan rangkaian acara dari Seminar Nasional Kampung Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2020. Dari pagi sampai sekarang kita sudah melewati beberapa rangkaian acara diantaranya Seminar Nasional yang tadi sudah dipandu oleh Bapak Aldi Purnomo dan juga materi inti yang disampaikan oleh tiga pemateri yang profesional dan juga sudah ada tanya-jawab langsung. Selain itu kita tadi juga sudah menyampaikan presentasi best paper dari pemakalah Call for Paper Kampung Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2020. Dilanjutkan juga ada pemaparan tentang profil jurnal dari Kampung Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sehingga rangkaian acara Seminar Nasional Kampung Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2020 telah usai. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat bagi para peserta semuanya dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan Hamdallah bersama. Selanjutnya masih ada sesi kelas paralel A dan paralel B. Kelas paralel A akan dipandu oleh moderator Ibu Idayeni Rahmawati SPD MPD dan kelas paralel B akan dipandu oleh moderator Bapak Yolan Priyatna SIIP. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, saya ucapkan di kelas paralel kelas B, Kampung Jurnal Indonesia tahun 2020. Untuk sesi paralel kelas B ini kita akan mencukupkan empat materi. Yang pertama adalah materi tentang penulisan kreatif. Materi yang kedua adalah Open Science and DOAC. Kemudian materi yang ketiga mengenai NPO. Kemudian yang sesi terakhir atau materi terakhir adalah kelas manuskrip ilmiah sosial humaniora. Sebelum materi kita mulai, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai aturan atau tata retip dalam sesi paralel ini. Yang pertama, mohon untuk Bapak-Ibu peserta kelas paralel B ini selama materi disampaikan untuk menonaktifkan mikrofon Bapak-Ibu sekalian. Dan setiap materi nantinya akan dipaparkan kurang lebih sekitar 40 menit. Kemudian beratkan dengan jasih tanjab dan juga kesimpulan setiap materinya. Oke, untuk materi yang pertama, kelas menulis kreatif. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Elok Bupri Nimasari, SPD MPD. Dan juga oleh Ibu Restu Bupati, SPD MPD. Selamat siang, Ibu Elok dan Ibu Restu. Selamat siang. Selamat siang, Mas Yulang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sudah terdengar ya, Mas? Sudah. Suaranya sudah terdengar, Bu, ya? Sudah, bagus. Sudah, sangat jelas. Terima kasih. Oke, nanti untuk materi pertama ini 20 menit untuk masing-masing membicara, untuk Ibu Restu dan Ibu Elok. Kemudian nanti akan ada disiakan jawab dan juga kesimpulan. Sudah siap, Ibu Elok dan Ibu Restu? Oke, siap. Silahkan untuk Bapak-Ibu sekalian, mohon untuk disimak dan dipersiapkan nanti untuk tanyaan jika nanti. Nanti disandakan kepada Ibu Elok dan Ibu Restu. Monggo, dipersilakan. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, selamat sejahtera, selamat siang. Semoga selalu sehat walafia di korona outbreak ini. Mohon maaf, ini juga suara agak terlalu sedikit. Karena waktunya yang singkat, langsung saja, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Moderator. Perkenalkan, saya Ibu Restu Mufanti dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang akan membawakan materi, kita sharing ya, nanti sharing mengenai apa sih penulisan kreatif. Karena ada academic writing, di satu sisi ada juga, di satu sisi ada juga kreatif writing. Bagaimana itu bisa akan tetap eksis di situasi sekarang ini. Langsung saja ya Bapak-Ibu, bisa terdengar suara saya ya. Halo? Siap, terdengar suara saya ya. Iya, bisa, Bu. Terima kasih ya. Langsung saja ya Bapak-Ibu, akan saya mulai dengan materi kreatif writing. Atau penulisan kreatif dalam topik atau temanya. Tapi di sini saya mengubahnya menjadi menulis kreatif. Bisa terlihat Bapak-Ibu? Bisa Ibu Restu, terima kasih. Oke, dalam tema paralel kelas ini, yaitu penulisan kreatif. Nanti akan disambung penyampaiannya oleh Ibu Elok Putri Nimasari. Di sini kita ganti dengan menulis kreatif. Karena apa? Dalam kata penulisan kreatif, penulisan itu identik dengan pasif. Makanya karena kita dosen, kita yang menulis, kita ubah judulnya dengan, atau titlenya dengan menulis kreatif. Menulis itu adalah proses, proses aktif. Bapak-Ibu, di sini apa sih sebenarnya menulis kreatif? Kenapa menulis kreatif? Kenapa tidak ada academic writing atau menulis academic? Karena itu lebih penting. Benar Bapak-Ibu, untuk Bapak-Ibu dosen, pastinya cita-citanya atau gagasannya atau keinginannya adalah menulis di sebuah, di artikel, di jurnal, baik nasional, Sinta 1 sampai 5, atau jurnal internasional. Tetapi di sini kenapa ada menulis kreatif? Karena ini perlu kita ketahui bahwa di masa, apalagi masa pandemik ini, bahwa menulis kreatif ini juga menciptakan atau menghasilkan income tersendiri. Kalau perbedaannya mungkin ya, kalau menulis academic, mungkin kita kadang yang mengeluarkan uang ya Bapak-Ibu untuk sebuah jurnal, kita harus membayar, gitu kan. Tapi kalau menulis kreatif ini malah menghasilkan uang. Dari mana? Nanti ada penjelasannya. Apa itu menulis kreatif? Istilah kreatif berarti pertama, memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan, menciptakan sesuatu. Memang namanya kreatif, itu adalah passion. Tidak semua orang memang bisa membuat cuitan-cuitan atau tulisan-tulisan yang sekreatif mungkin. Tapi ini bisa diasah Bapak-Ibu. Yang kedua artinya, bersifat mengandung daya cipta. Kekreatifan berarti perihal kreatif. Seorang kreator berarti pencipta atau pencetus gagasan. Kreatifitas berarti kemampuan untuk mencipta. Ini saya, saya dari Depdikbud 1995, page 530. Jadi intinya, menulis kreatif adalah aktivitas menuangkan gagasan kita, ide kita, imajinasi kita secara tertulis. Atau melahirkan daya cipta berdasarkan pikiran, perasaan dalam bentuk tulisan atau karangan dalam teks. Ini arti dasar dari menulis kreatif. Kemudian menulis teknis atau technical writing, menulis kreatif, kreatif writing, apa perbedaannya? Kalau menulis kreatif ini, menulis teknis, ini berisikan informasi spesifik dalam bidang tertentu yang ditujukan pada pembaca. Dengan background, misalkan backgroundnya pendidikan, yang kita tulis spesifik berdasarkan data, berdasarkan riset, berdasarkan temuan-temuan pada bidang pendidikan. Bidang IT, kita menulis secara spesifik informasi-informasi yang kita temukan untuk memberikan informasi kepada pembaca-pembaca dengan background yang IT. Background ekonomik, kita akan menuliskan mengenai ekonomik. Tetapi menulis kreatif, kreatif writing, siapa ini tulisan bentuk apa? Apakah harus mempunyai passion di sini? Kemudian tujuannya, siapa pembacanya? Ini general, lebih general. Karena apa? Menulis kreatif ini adalah fiksi. Contohnya menulis puisi. Ini basicnya ya Bapak-Ibu, menulis puisi, pantun, short story, novel, drama, yang mana menulis ini itu sangat berbeda teknisnya dengan technical writing. Technical writing itu akan nanti ke academic writing. Mari kita lihat perbedaannya technical writing dan kreatif writing. Secara content, technical writing atau academic writing itu berisi factual atau fakta, straightforward, nulisnya itu enggak muluk-muluk to the point. Kreatif writing berisi imaginatif, imajinasi dari seseorang, metaforik or simbolik, dari sudut pandang audien. Audiennya itu spesifik, bidang pendidikan-pendidikan, ekonomi-ekonomi, IT-IT. Kalau kreatif writing, everybody can enjoy general. Tujuannya, purpose, technical writing itu inform, menginformasikan, instruct, persuade, mempengaruhi agar percaya dengan data-data yang kita suguhkan. Otomatis ini harus data nyata. Tapi kalau kreatif writing, tujuannya di sini jelas to entertain, menghibur, menggugah, membuat semangat, to provoke, captivate. Stylenya, dari sisi style, technical writing ini formal. Makanya ketika Bapak Ibu menulis artikel di jurnal ilmiah, tulisannya harus formal, sesuai standar, dan akademik. Kalau kreatif writing ini informal, lebih artistiknya harus diciptakan, figuratifnya juga. Tone, technical writing ini lebih objektif. Jadi kita berdasarkan data. Tapi kreatif writing ini subjektif dari penulis. Dari kita sendiri, subjektif. Saya ingin nulis ini, ini hak suara saya, saya mau menulis ini. Karena tidak berdasarkan data, karena hanya berdasarkan imaginatif. Tapi kalau technical writing, enggak bisa, enggak boleh kita subjektif, benar-benar harus objektif. Dari sisi vocabulary, ini specialized atau ada technical-technical term yang khusus pada bidang masing-masing. Kalau kreatif writing ini lebih general, lebih evocative. Dari sisi aspek organization, kalau technical writing itu sequential, tersistematik. Jadi berurutan, misalkan mulai dari abstract, keyword, introduction. Kemudian berisi introduction dari background, baru ke research methodology, result and finding, conclusion and suggestion. Jadi berurutan, sistematikanya hampir sama, semuanya jurnal apapun sama. Kalau kreatif writing, arbitrary, bebas mau mulai mana, sesuka dari penciptanya dan artistik. Mengandung artistik atau cuitan yang menarik untuk pembaca ingin ikutin. Ini konsep dari technical writing dan kreatif writing. Basic, di sini saya berikan contoh Inggris kreatif writing. Dulu yang belum modern ya, contoh ini dari novelnya J.K. Rowling, karya-karyanya yang Harry Potter itu. Mulai anak, sampai orang tua banyak yang suka sampai dimovie-kan. Contoh English creative writing ya. Ini mulai dari vocab, mulai dari kata, sangat berbeda dengan technical writing. Harus menggunakan imagery. Apa maksudnya? Yaitu menggunakan figurative bird untuk menciptakan sebuah imajinasi yang mau kita sampaikan ke pembaca. Seperti ketika kita membuat novel, puisi. Jadi seorang penulis novel, penulis puisi ini harus mempunyai tingkat imajinasi yang tinggi. Di dalam menyampaikan gagasan ide-ide dan imajinasinya. Bisa di sini di contoh ya, imagery using visual. Sebenarnya bisa hanya bilang the summer past, blushing sunshine, rolling 1998. Tapi untuk seorang creative writing, ini pasti akan ada tambahan-tambahan adjektif banyak sekali di sini. In this example, the experience of the night sky is described in death, in death, with time. Jadi misalkan kita hanya mau bilang the rest of the rest, past, in a haste. Ini sebenarnya bisa. Tetapi bagi seorang kreatif writer, akan ada banyak kata-kata figurative untuk menambahkan. Ini contoh kedua, yaitu seperti mau menulis angin saja, menulis rain, hujan, wine, cone, the field, the sky, the dust. Ini semua ada adjektif-adjektif yang banyak sekali seperti a gentle, cloud, softly clashed, frying. Ini adalah adjektif-adjektif yang ketika menulis technical, ini tidak dibutuhkan. Karena technical harus to the point. Tapi creative writing, kaya sekali akan adjektif untuk menggambarkan satu bentuk kondisi barang atau orang. Itu pada dasarnya. Kemudian kita beralih, apa ya mungkin kita seorang dosen akan menulis creative writing. Kalau punya passion sih mungkin saja ya Bapak-Ibu menulis novel, cerita pendek, menulis puisi. Di zaman modern ini, menulis creative modern itu terus yang bagaimana, apa yang bisa kita berikan. Penelitian yang bisa dihubungkan dengan background Bapak-Ibu masing-masing. Menulis creative modern itu sekarang melalui sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, blogging. Mungkin sudah banyak ya Bapak-Ibu yang punya blogging, semuanya bisa mengakses Facebook, WhatsApp, bahkan. Saya yakin Bapak-Ibu mempunyai ini semua ya, TikTok, dan Telegram. Saya yakin Bapak-Ibu punya ini semua. Tapi kadang menulis caption, creative writing tujuannya sama ini apa? Yaitu bagaimana menulis caption yang menarik sehingga bisa menghasilkan uang. Biasanya di YouTube ini yang bisa menghasilkan uang banyak kalau caption-caption kita menarik. Atau di Instagram bisa mendapat endorse dan sebagainya. Ini semua dari menulis creative modern. Saya yakin Bapak-Ibu kita semua memiliki sosial media ini kan, ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Kalau dosen kegunaannya untuk apa? Kita bisa mensosialisasikan, membuat pengumuman, men-encourage student kita, kalayak umum, melakukan pengabdian sosial, men-share atau mendesiminasikan penelitian kita melalui sosial media ini. Singkat, padat, tapi kreatif yang bisa menggugah. Yang bisa memberikan, kadang gini, menulis artikel itu enggak banyak juga. Sempit kan, istilahnya yang baca itu memang specific people. Tapi kalau menulis kreatif, kita bisa mengkaitkan tulisan, istilahnya tulisan kita dalam penelitian itu, bisa kita rangkum kembali, kita bisa summary kembali menjadi tulisan yang efektif, yang pendek, itu malah lebih berarti. Misalkan kita menemukan vaksin COVID-19, kita melakukan pelitian, kita menulis technical atau academic writing di jurnal, itu biasanya 15 sampai 20 pages kan, tetapi kadang orang enggak akan kebajak itu. Belum? Belum. Enggak banyak orang yang membaca tulisan kita yang terlalu technical itu, bagaimana kita supaya bisa, ini masyarakat bisa, istilahnya menikmati tulisan kita. Kita bisa ubah itu semua ke tulisan sosmed ini, yang lebih pendek, tapi kreatif. Kreatif, contoh, siapa yang enggak kenal dengan Rocky Gerung? Ini contoh di Facebook. Seorang Rocky Gerung ini juga sudah disebut profesor filosofi, karena cuitan-cuitan menariknya, tapi memang kalau ranah ini kita agak hati-hati dalam menulis cuitan-cuitan pada bidang politik atau hukum. Contoh cuitan-cuitan seperti ini, kalau sebagai dosen kita bisa menulis cuitan yang berhubungan dengan mata kuliah kita, sangat menarik sekali Bapak-Ibu, apalagi di pandemi Corona ini, kita bisa memberikan pengumuman apapun itu lewat Twitter juga, lewat Facebook. Ini contoh Facebook, menarik kan? Wow, contohnya ya, tagline-nya saja, Tadi malam jubil presiden kelabakan hadapi Rocky. Wow, jubil presiden kelabakan hadapi Bung Rocky Gerung. Jubil presiden yang biasanya tampil tenang dan santai dalam beberapa acara televisi, kini berubah menjadi agresif menghadapi bla bla bla. Ya, PPT-nya nyala. Saya teruskan ya Bapak-Ibu. Jadi ini, tidak nyala. Cuitan ini menarik sekali di Facebook dan sulit membuat caption seperti ini kalau kita tidak terbiasa menjadi kreatif, sangat sulit. Kadang kita terbiasa sebagai dosen menulis secara teknikal. Sulit sekali untuk mengembangkan beberapa kalimat saja, caption di Facebook, itu sangat sulit kalau kita tidak biasa menulis kreatif. Ini contoh tulisan di Twitter. Ngapain lur? Artis yang emang, marah-marah. Anjas marah, marah-marah. Ini menarik, satu kalimat tapi menarik. Coba dilihat banyak sekali yang akan memview atau yang membaca tuitan seperti ini. Mark Martin, kalau korek api bisa nyalain api nah, kalau korek kuping bisa nyalain kuping enggak? Ini caption yang menarik. Kadang kita perlu mensimpelkan untuk lebih kreatif untuk mahasiswa kita. Sedikit tapi ngena. Kebetulan saya di UPT Bahasa ya Bapak Ibu, dan ada program sertifikasi. Jadi, ada beberapa pengajaran, karena sertifikasi ini untuk seluruh mahasiswa. Jadi, ada beberapa pengajaran itu kita lewatkan TikTok. Karena apa? Kadang mahasiswa itu kalau dikasih materi mak blek itu enggak ngena. Jadi, kita kasih TikTok. Ada kan TikTok yang... Ini mas. Katanya enggak keluar ya. Ada TikTok yang ada musiknya, kemudian kita bisa menulis. Misalkan tips how to be a great public speaker. Nah, kita bisa menuliskan sambil menyanyikan. Itu akan lebih di view. Itu akan lebih membuat... Yes. Enggak kelihatan, Mas. Ini berhenti atau continue? Maaf ya Bapak Ibu, ini ternyata tadi kelihatan. Sekarang kok enggak ya? Padahal enggak di apa-apa ini? Maaf ya Bapak Ibu, sedang ada pertaikan karena ada masalah teknis. Maaf ya. Maaf ya Bapak Ibu. Ah, tak ke situ. Maaf ya Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu. Ehm... Tadi saya contohkan, saya inginkan... Wurustu. Maaf, silahkan mikrofonnya dinyalakan. Mikrofonnya silahkan dinyalakan dulu. Wurustu. Udah? Mas? Halo? Halo, sudah? Tinggal saya berpindah saja Udah? Bisa dimulai lagi ya? Maaf ya Silahkan Oke, continue Jadi gini, saya sendiri sudah mempraktekkan bahwa saya Ada istilah ini benar Smartphone used by smart people Bagaimana kita bisa menggunakan smart handphone kita Dan menggunakan sosmed kita Dengan sesuai ranah bidang kita Saya mencontohkan diri saya sendiri Bahwa saya punya Instagram Saya ada Twitter, saya ada Facebook Kemudian ada WA, ada TikTok Padahal ada yang menyebut ale ya Dosen main TikTok Sebenarnya TikTok ini sudah saya adapt atau adjust Sesuai bidang saya Sebagai seorang dosen Bagaimana ini berguna Bagi mahasiswa saya Contoh, tips-tips belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar Tips ngomong bahasa Inggris dengan cepat Di situ saya menggunakan TikTok Ternyata itu lebih Lebih apa ya, lebih mengena ke mahasiswa Lebih mengena Apalagi di era daring semua seperti ini Jadi bagaimana kita adjust Kreatif mengkombinasikan Kreatif writing kita Daya pikir kita dalam berpikir kreatif Dengan dunia sosial media yang Sangat gencar ini Ini contoh dari tweet Kalau korek api bisa nyalain api Nah kalau korek kuping bisa nyalain kuping Ini sulit banget Membuat seperti ini itu sulit banget Dan followernya banyak banget Karena memang membuat ini gak semua orang bisa Tapi bisa Kita bisa belajar Kalau kita tidak bisa mengutak-atik kata Untuk menjadi cantik atau menjadi menarik Kita bisa minimal menggunakan Wadah sosial media kita Untuk lebih kreatif Dalam pengajaran Dengan menyesuaikan dengan bidang ilmu kita Contoh lagi KPD pemerintah selain APD Tolong sediakan juga APH Alat pelindung hati Ini menarik sekali Jadi banyak tweetan-tweetan yang menarik sekali Contoh lain Pembeli Bang ngapain ngobrol sama martabak Penjual Pesenan pelanggan mas Dia bilang martabaknya jangan dikacangin Nah ini recehkan Twitter Apakah di Tiongkok pas Angpo dibuka isinya virus corona Capsion-capsion yang menarik Yang juga menyentil Tapi karena kita di dunia kita di dosen Kita tetap harus hati-hati dalam Bertweet Kasus terakhir Contoh Bintang Emon ya Itu komedian komika Komika menarik lucu Tetapi dia sandung aja Masuk kerana politik ya Akhirnya Agak kena Next Nah ini youtuber Siapa yang gak kenal youtuber Atta Halilintar Ria Ricis Raffi Ahmad Mbak Pau Mbak Imbuanggen Halilintar Deddy Korbusier Narazi Narazi dari Naswa Contoh ini Ini dari Dari Instagramnya Ria Ricis yang dia Linkkan dengan Youtube Yang dilingkan dengan Youtube Membuat caption ini Sulit sekali Tidak semuanya bisa Tapi bisa Kita bisa belajar Dengan praktis Bahasa itu Bahasa menulis Menulis tidak semuanya bisa Kita dulu jadi dosen Dulu itu Kita taunya Ngajar Mungkin ya Ngajar Sekarang kita harus Meneliti dan mengabdi Ditambah lagi Kita harus terus Keep active Untuk menulis Di artikel Gak semuanya bisa Memang Menulis itu Satu kesatuan Yang sangat sulit banget Ya Sangat sulit banget Membutuhkan passion Kejelian Membutuhkan waktu Pikiran yang jernih Apalagi menulis kreatif Tapi buktinya Bisa kan Sekarang Bapak Ibu Pada sudah aktif Menulis di Banyak jurnal-jurnal Karena itu yang menghantarkan Universitas kita Untuk masuk ranking Universitas-universitas Terbaik lewat apa Yaitu Karya-karya dosen Melalui artikel Tapi bagaimana Kita juga lebih kreatif Ya Supaya karya kita Kadang mahasiswa Gak baca kan Karya kita Supaya karya kita Terbaca oleh mahasiswa Lewat apa Lewat sosmed Seperti ini Mas, terus tu Sampai 14.40 ya 4 menit lagi Ini untuk Terus tu Masih Masih ya Oke Nanti langsung Sampung dengan Si Elo ya Masih Oke Contoh ya Ini Ada pekerjaan Sekarang itu Yang menarik Yaitu menulis Caption Menulis caption Di Instagram Karena banyak sekali Endorse kan Contoh ini Banyak banget Yang nanya Wajah Ricis Mulus karena apa Aku rajin banget Maskeran Ternyata Masker selain bisa Buat wajah mulus Dan cerah Juga bisa Buat pakai Up kita Tahan lama Nah Ricis pakainya Masker Dokter organic Heffery yang cocok Ini bukan endorse Tadi ambil aja Yang judul Terkenal Ini menarik Menulis caption Ini juga Sulit ternyata Kita ketahui Mbak Mbak Sejilis caption Contoh lain Ini dari Pevita Peace Ya Guess Ada yang bisa tebak Berapa timtang cheesecake Yang ada di kamar aku Bakal kasih hadiah Buat kalian yang bisa nebak Jawabannya Ini kita bisa Bisa asosiasikan Kita bisa adapt Dengan Mata kuliah kita Hai Sudah Ada yang bisa tebak Enggak Ketika kita Mau ngomong Waktu sekarang Tensis apa yang kita Gunakan Jawaban yang bisa Menjawab Akan mendapat nilai Atau akan mendapat GIF dari Kita Itu menarik Jadi memang Di masa Serba daring Di masa serba Webinar Di masa serba Sosmed Seperti ini Kita harus bisa Mengadaptasikan Mengubah Sosial media Ini sangat Bermanfaat Dan sesuai Bidang kita Karena kita dosen Terbiasa berpikir Praktis Terbiasa berpikir Teknis Tapi kita Dituntut Untuk lebih Untuk Untuk lebih Kreatif Ya Untuk lebih Kreatif Melalui Sosial Media Oke Next Mungkin Yang Barusan Terkenal Ini Ada Seorang 18 tahun Jarna Barwani Gara-gara Latih challenge Ya Latih challenge Ini Ya Untuk Lebih Mengenalkan Orang Kepada Latih Challenge Atau Video dia Video ini Ini fungsinya Untuk apa Endorsementnya Supaya Banyak Viewnya Banyak Youtuber Follower Youtubenya Juga Banyak Ini perlu Caption Yang menarik Juga Dan Sama Bapak Ibu Kalau di Technical writing Atau Menulis Artikel Atau Menulis Jurnal Kita Perlukan Mensitasi Agar kita Tidak Kena Plagiat Ya Sama Menulis Kreatif Pun Sekarang Itu Juga Harus Kita Harus Mensitasi Atau Ini Sumbernya Mana Sourcenya Mana Kalau Enggak Kita Bisa Kena Ban Kita Bisa Kena Strike Ya Youtube Kita Bisa Strike Dari Youtube Instagram Kita Bisa Di Dell Postingan Kita Kalau Ada Kita Mengambil Tulisan Itu Atau Tweetan Itu Atau Yang Menginspirasi Kita Tapi Kita Enggak Menulis Sekarang Sudah Sampai Seperti Itu Jalannya Sosial Media Atau Menulis Kreatif Itu Ya Terima kasih Akan Dilanjutkan Oleh Bu Terima Kasih Ya Bapak Ibu Halo Terima Kasih Terima Kasih Burstu Telah Mempresentasikan Penulisan Kreatif Kreatif Pada Hingga Penulisan Kreatif Di Instagram Akan Saya Lanjutkan Bapak Dan Ibu Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Di Masa Modern Ini Menulis Kreatif Bisa Digabungkan Dengan Video Agar Lebih Menarik Karena Kita Tahu Bahwa Semakin Kesini Pada Teknologi 4.0 Ini Integrasi Dari Segala Aspek Teknologi Dan Informasi Lagi Seperti Televisi Ataupun Radio Tetapi Melalui Social Media Kita Bisa Mendapatkan Produk-produk Yang Diinginkan Dan Mendapatkan Penghasilan Melalui Kreatifitas Kita Dalam Menginfluence Atau Mempengaruhi Audience Agar Membeli Sebuah Produk Tertentu Seperti Ini Jarna Bakwani Ini Juga Bisa Disbut Sebagai Influencer Melalui Kata-kata Kreatif Tulisan Yang Kreatif Dan Dipadu Dengan Foto Juga Video Dan Ini Tasya Farasha Kalau Pasti Untuk Para Perempuan Di Indonesia Ini Pasti Sudah Sangat Mungkin Bapak Dari Bapak-bapak Juga Ada Yang Tahu Bahwa Tasya Farasha Ini Adalah Salah Satu Influencer Atau Beauty Blogger Yang Memperoleh Atau Memiliki Penghasilan Fantastis Karena Kreatifitasnya Dalam Mengembangkan Produk Kecantikan Dan Juga Menginfluence Dan Mereview Dari Produk-produk Segala Segala Hal Seperti Tidak Hanya Kecantikan Tetapi Juga Merambat Pada Produk Makanan Dan Sebagainya Oke Ini Juga Dari Bidang Politik Jadi Saat Ini Agar Politik Ini Bisa Masuk Merambah Tidak Hanya Dalam Kalangan Tertentu Kalangan Formal Tetapi Juga Bisa Menarik Perhatian Kalangan Muda Maka Narasi TV Ini Mengembangkan Atau Menginfluence Audiense Melalui Kreativitas Tulisan Di Instagram Dengan Kata-kata Atau Kreativitas Kata Yang Lebih Bisa Mengena Pada Generasi Milenial Jadi Nah Seperti ini Bikin Kreasi Karya Dari Kata Pengantar Skripsi Kamu Jadi Disini Kalau Kita Mendengarkan Skripsi Itu Mendengarkan Skripsi Itu Seolah-olah Seperti Formal Oke PPT-nya Sepertinya Hilang ya Bapak Ibu Oke Sebentar Oh Dipresentasikan Ulang Ya Baik Baik Sepertinya Ini Apakah Sudah Terlihat Sudah Sudah Oke Terima kasih Oke Saya Lanjutkan Lagi Saat Ini Beberapa Politik Atau Beberapa Parti Yang Berhubungan Dengan Politik Sudah Lebih Mengembangkan Kreativitas Agar Bisa Menyentuhkan Generasi Millenial Ini Agar Lebih Aware Lagi Pada Hal-hal Yang Berbau Politik Seperti Narasi TV Ini Mengembangkan Kreativitasnya Yang Awalnya Ini Berisikan Mungkin Kritikan Pada Pemerintah Politik Kehidupan Sosial Masyarakat Namun Namun Dengan Kreativitas Tulisan Narasi Ini Bisa Menyentuh Generasi Millenial Agar Lebih Sadar Atau Melek Terhadap Apa Yang Terjadi Dalam Negeri Ini Dan Seperti Ini Karya Dari Kata Pengantar Skripsi Kamu Untuk Kreativitas Ini Sangat Luas Sekali Biasanya Kalau Kita Membahas Skripsi Itu Berhubungan Dengan Formal Formalitas Namun Disini Narasi TV Ini Mengembangkan Kreativitas Melalui Kata-kata Yang Sangat Menarik Dari Giveaway Ini Seperti Mau Dapetin Special Merchandise Kolaborasi Narasi TV Dengan NKJTHI Nah Seperti Ini Dengan Mengait Generasi Millenial Melalui Hashtag Yang Berisikan Wisuda LDL 2020 Dan Kata Pengantar Skripsi Ini Sangat Menarik Sekali Menggabungkan Formal Skripsi Dan Juga Kreativitas Wisuda LDL Yang Sekarang Sedang Hits Bapak Ibu Karena Kita Sedang Pandemi Corona Namun Pandemi Ini Tidak Menghentikan Kreativitas Justru Dalam Pandemi Corona Ini Saya Melihat Ada Banyak Sekali Peluang Kita Untuk Memperoleh 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 Pendapatan Dan juga Mengembangkan Kreativitas kita Melalui berbagai Sosial Media Slidenya Hilang Lagi Oke Saya Akan Ulangi Lagi Mohon Bersabar Bapak Ibu Dan juga Para Pendengar Hadirin Sekalian Di Webinar Kelas Paralel Oke Sudah 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 Oke Saya Teruskan Lagi Dan Ini Juga Ada Pasti Semua Tau Chris Dayati Dan Juga Raule Lemos Master User Ini Sudah Dulu Mungkin Dia Hanya Pesulap Namun Kini Dengan Kreativitas Kata Dalam Menginfluence Audience Mengembangkan Berita Terkini Melalui Banyak Selebriti Dan Juga Politik Beliau Sudah Mampu Untuk Mengalihkan Sesuatu Yang Berbau Formal Ini Menjadi Sesuatu Yang Menarik Dan Untuk Semua Kalangan Dan Ini Sangat Sangat Memberikan Sangat Meninspirasi Dan Juga Memberikan Potential Carrier Oke Juga Untuk Nah Ini Youtuber Ini Ata Halilintar Ini Sangat Kreatif Dalam Membuat Kata Seperti Tukar Nasib Di 24 Jam Di Rumah OP Keluarga Bahagia Ata Hibur Aurel Ini Sebenarnya Kata-kata Yang Sederhana Namun Namun Karena Kreatif Karena Kreativitas Tanpa Batas Ini Bisa Menarik Hingga Banyak Sekali View Seperti Ini Ya Prank Tentu Ini Juga Melalui Proses 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 Pengalaman Dan Juga Uji Coba Yang Tidak 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 Sebentar Seperti Itu Ini Dari Youtubenya Boseman Yang Viral Karena Menginfluence Audience Dengan Kata-kata Kreatif Entah Ini Fakta Maupun Bukan Tetapi Yang Jelas Dari Judulnya Kata-kata Ini Sangat Menarik Audience Untuk Melihat Video Dari Boseman Tersebut Oke Namun Demikian Untuk penulisan Kreatif Masa Modern Dan Masa Sebelum Teknologi Sosial Media Ini Hadir Banyak Sekali Sastrawan Yang Sudah Menggunakan Sosial Media Sebagai Platform Untuk Mengembangkan Atau Membagikan Karya-karya Mereka Seperti Terilie Ini Seperti Yang Dijelaskan Burstu Sebelumnya Bahwa Kalau Menulis Kreatif Di Zaman Dahulu Itu Berhubungan Berkaitan Dengan Sastra Nah Ini Ada Sastra Terilie Ini Penulis Sastra Yang Cukup Terkenal Di Indonesia Di Sini Beliau Menggunakan Platform Sosial Media Untuk Mengembangkan Penulisan Kreatif Beliau Nah Ini Dan juga Bapak Hayda Nasir Pun Tidak Ketinggalan Untuk Membagikan Penulisan Kreatif Beliau Pada Platform Sosial Media Oke Tidak Hanya Facebook Namun Juga Website Website Dari Mahasiswa Yang Terkenal Yang Cukup Hits Seedlicious Dotcom Nah Kita bisa Lihat Bagaimana Penulisan Atau Menulis Kreatif Ini Bisa Mengembangkan Karir Kedepan Pada Teknologi 4.0 Atau Teknologi Corona Kalau saya Bisa Boleh Bilang Karena Apa Dalam Pandemi Corona Ini Kita Seolah-olah Seperti Terbatas Untuk Mobilitas Tetapi Jangan Melihat Dari Keterbatasan Mobilitas Namun Kita Harus Melihat Potensi Menjadi Kreatif Di Tengah-tengah Pandemi Ini Salah Satunya Melalui Penulisan Kreatif Nah Ternyata Penulis Caption Instagram Maupun Youtube Ini Saat Ini Telah Menjamur Dan Menjadi Karir Yang Sangat Berpotensi Untuk Generasi Millenial Maupun Yang Siapapun Yang Bisa Kreatif Menulis Caption Yang Menggunakan Gaya Hiperbola Metafora Sense Inderanya Yang Luar Biasa Untuk Mengembangkan Sebuah Karya Penyunting Video ini Juga Sangat Berpotensi Untuk Menghasilkan Silahkan Dipresentasikan Ulang Tadi Ada Yang Oke Sebentar Sebentar Maaf Bapak Ibu Dan Tidak Serta Mohon Untuk Tidak Melakukan Presentasi Ketika Pemateri Menyampaikan Papar Materi Terima kasih Oke Saya ulang Ya Menulis Kreatif Ini Sangat Memiliki Potensi Karir Yang Luar Biasa Bahwa Penulis Caption Sajus Bisa Mendapatkan Uang Karena Kreatifitas Dalam Menulis Penyunting Video Karena Kita Tahu Bahwa Tidak Hanya Karena Kolaborasi Penulisan Kreatif Dan Video Ini Sangat Luar Biasa Untuk Menarik 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 Perhatian Animo Masyarakat Lokal Maupun Internasional Blogger Kita Bisa Membagikan Karya-karya Kita Tidak Terbatas Pada Sastra Namun Bisa Segala Aspek Kita Bisa Lihat Resep Masakan Segala Bidang Keilmuan Itu Pada Video Youtube Ataupun Blog Dan Bila Bisa Mendapatkan Google AdSense Itu Bisa Menghasilkan Uang Yang Lumayan Untuk Para Penulis Kreatif Blogger Content Kreator And Potential Income Bagaimana Caranya Kita Untuk Bisa Mendapatkan Income Dari Menulis Kreatif Untuk Beberapa Spesifik Social Media Seperti IG Facebook And Twitter We Can Get The Money Kita Bisa Mendapatkan Uang Itu Dari Berbagai Endorsement Bahkan Seperti Saya Ketahui Ini Di Instagram Itu Publikasi Ilmiah Yang Jurnal-jurnal Itu Sudah Mulai Untuk Mengembangkan Informasi Melalui IG Dan Twitter Dan Karena Followernya Itu Sudah Sangat Banyak Lebih Dari 10 Ribu Itu Dia Sudah Bisa Menghidupkan Fitur Untuk Endorsement Melinkan Ke Youtube Dan Juga Endorsement Endorsement Dari Jurnal-jurnal Ilmiah Kampus-kampus Dan juga Untuk Sebagai Sarana Media Diseminasi Penelitian Para dosen Jadi Tidak terbatas Hanya informal Tetapi Saya Melihat Potensi Potensi Cukup Besar Dari Formal Agar Bisa Lebih Menarik Pada Animo Masyarakat Kalangan Akademik Sampai Menyentuh Pada Generasi Millenial Dan Juga Ada Sponsor Konten Juga Iklan-iklan Yang Terdisplay Maupun Iklan Mandiri Dan Royalty Dari Karya Yang Diunggah Nah Seperti Itu Jadi Untuk Saat Ini Saya Sangat Melihat Sekali Banyak Potensi Income Untuk Para Dosen Mahasiswa Itu Bisa Mengembangkan Karya-karya Akademiknya Melalui Sosial Media Dan Juga Melalui Penulisan Kreatif Menulis Sekreatif Mungkin Menjadi Kreatif Di Tengah-tengah Para Kreatifitas Di Pandemi Corona Ini Seperti Itu Nah Ini Saya Capture Salah Satu Penghasilan Youtuber Terkenal Di Indonesia Dia Bisa Mencapai Berapa Ini 16,2 Ribu Dolar 259 Ribu 259 600 Ribu Dolar Saya Sampai Tidak Bisa Menghitung Seberapa Banyak Itu Uangnya Uangnya Sangat Banyak Sekali Nah Seperti Ini Bayangkan Kalau Kita Bisa Menulis Kreatif Mengembangkan Karya-karya Ilmiah Kita Pada Aspek-aspek Sosial Media Dan Juga Saling Berkolaborasi Antara Mungkin Mahasiswa Satu Dengan Mahasiswa Lainnya Dari Satu Dosen Dosen Lainnya Dan Kita Saling Berketerkaitan Ilmu Integrasi Ilmu Ini Akan Sangat Menjadi Potensi Karir Yang Luar Biasa Pada Teknologi 4.0 Dan Seterusnya Nah Bagaimana Tips Untuk Menulis Kreatif Ada 8 Poin Yang Saya Tulis Di Sini Yang Pertama Ada Untuk Menentukan Jenis Tulisan Kreatif Jadi Tentukan Potensi Atau Bakat Yang Kira-kira Ada Pada Diri Masing-masing Kemudian Hadirkan Sense Dialog Dengan Pembaca Seolah-olah Kita Memang Terhubung Meskipun Kita Tidak Saling Bertemu Namun Kita Bisa Menghubungkan Sense Perasaan Melalui Caption Tulisan Kreatif Pada Sosial Media Youtube Maupun Facebook Dan Sebagainya Gunakan Indra Untuk Menulis Cerita Atau Caption Saya Sudah Mulai Mengembangkan Konten Di TikTok Untuk Konten Akademik Semoga Ini Bisa Menarik Generasi Millenial Dan Menulis Deskripsi Yang Spesifik Jadi Audiens Ini Tau Kira-kira Apa Ini Yang Ingin Disampaikan Jadi Mulai Dari Deskripsi Yang Spesifik Gunakan Kata Sifat Dan Kata Benda Yang Sesuai Ini Seperti Yang Dijelaskan Oleh Buristu Di Slide Awal Menggunakan Sense Metafora Ini Bukan Lebai Bukan Tapi Kita Tidak Salah Untuk Menggunakan Something Yang More Than Enough Untuk Menarik Untuk Menginfluence Audiens Memang Tidak Ada Kelirunya Selama Itu Masih Bisa Tidak Terlalu Berlebihan Bergabung Dengan Komunitas Dengan Tipe Karya Penulisan Yang Sama Ini Saya Presentasikan Lagi Tiga Menit lagi Bu Ilo Waktunya Ya Oke Tiga Menit Lagi Ya Siap Ini Tips Nomor Tujuh Bergabung Dengan Komunitas Dengan Tipe Karya Penulisan Yang Sama Untuk Menghindari Atau Melatih Kreatifitas Yang Tanpa Batas Di Tengah Tengah Kreatifitas Yang Terus Menerus Untuk Untuk Menghindari Apa ya Ide yang Stuck Ide yang Stuck Pada Komunitas Dengan Karya Penulisan Yang Sama Kita Tahu Bahwa Kadang-kadang Kita Sebuah Konten Itu Mirip Dengan Ini Mirip Dengan Itu Tidak Apa-apa Selama Kita Bisa Kreatif Caranya Kreatif Bagaimana Kita Bergabung Pada Komunitas Melihat Gap Atau Hal-hal Yang Belum Dilakukan Oleh Satu Kreator Dengan Kreator Yang Lain Apa Yang Dibutuhkan Apa Yang Sedang Hits Di Masyarakat Apa Yang Sedang Belum Dibahas Itu Itu Menjadi Selah Untuk Menjadi Kreatif Di Tengah Kreatif Tanpa Batas Dan Juga Kemampuan Untuk Menganalisa Trend Topik Masa Kini Kita Harus Lebih Sering Lagi Untuk Ber Explore Di Dunia Internet Social Media Karena Memang Pandemi Corona Tidak Memperbolehkan Kita Untuk Mengeksplore Di Dalam Arti Insynchronous Tapi Ini Tidak Membatasi Kita Untuk Mengeksplore Dunia Luar Melalui Internet And Thank you That's all For the Presentation Terima kasih Telah Mengikuti Kelas Paralysasi Menulis Kreatif Dengan Ibu Restu Mufanti SPD MPD Dan Saya Ella Putri Niman Sari And Here I take A quote From Albert Einstein Saya mengquote Salah satu Quote Yang Menurut saya Sama Inspirasi Kreativity Is Intelligence Of Having Fun Jadi Kreativitas Itu Memang Sense Dari Bagaimana Kita Menikmati Enjoy Hobi Kita Dalam Bidang Akademik Membuat Something Itu Elegan Dan Juga Menghasilkan Dan Menjadi Potensi Karir Yang Tidak Terbatas Terima Kasih Untuk Audiens Untuk Sesi Tanya Jawab Saya Sangat Ingin Tahu Bagaimana Pengalaman Para Bapak Ibu Audiens Dan Juga Saudara Dalam Mengembangkan Penulisan Kreatif Atau Mungkin Ada Salah Satu Yang Sudah Mendapatkan Income Atau Benefit Yang Luar Biasa Dalam Menulis Kreatif Terima Kasih Saya Kembalikan Pada Moderator Mas Yolan Terima Kasih Atas Permamparan Materi Dari Ibu Elok Dan Eros Sangat Marik Sekali Bapak Ibu Sekalian Materinya Mungkin Kita Teruskan Sampai Sore Kita Petah Kayaknya Nanti Tadi Saya Belum Menyampaikan Bahwa Mungkin Nanti Tadi Diantara Bapak Dan Ibu Ada yang Pertanya Tanya Kok Bisa Ganteng Ganti ID Atau Ganteng Tempat Jadi Saya Membukan Kembali Karena Memang Kebetulan Ibu Elok Dan Burstu Adalah Penggawa Dari UPT Bahasa Di Universitas Merdekor Yang Mana Ibu Elok Merupakan Urusan Dari Sampai Dari Inggris Dari Inggris Kemudian Beritakan Program Magisternya Di Universitas Sudah Maret Dan Memang Beliau Sangat Tertarik Dengan Kualitatif Dan Untuk Publikasi Dan Sebagainya Tidak Kurang Dari 20 Publikasi Sudah Dilawan Begitu Elok Sedangkan Ibu Restu Saat Ini Beliau Melakukan Kandidat PhD Di University Of Technology Sydney Kemudian Suka Jadi Satu Yang Berkestasi Dengan The Best Part Of Malang 2015 Dan Sekarang Beliau Adalah Kepala UBD Bahasa UMPO Logo Jadi Tidak Menghirankan Jika Memang Beliau Sangat Kompeten Di Bidang Bahasa Inggris Terutama Oke Bapak Ibu Kalian Untuk Sesi Yang Pertama Ini Kita Menyediakan Tiga Penanya Yang Pertama Ada Yang Masuk Satu Dari Dutika Nilmalasari Apakah Bahasa Pada Penulisan Kreatif Itu Yang Dianggap Alay Tersebut Dapat Dimasukkan Kedalam Penulisan Ilmiah Seperti Jurnal Terima kasih Pertanyaan Yang Sangat Menarik Setali Jadi Gini Bapak Ibu Tadi Di Awal Sudah Dijelaskan Bahwa Penulisan Akademik Dan Penulisan Kreatif Writing Ini Berbeda Mulai Dari Unsur Audiens Ataupun Dari Aspek Tulisan Fokab Sistematika Jadi Tidak Bisa Menulis Kreatif Itu Memang Hanya Untuk Informal Kalau Menulis Teknik Atau Akademik Ini Memang Untuk Tulisan Yang Benar-benar Akademik Sangat Formal Yang Ale Ini Memang Untuk Informal Jadi Kalau Kita Di Dunia Dosen Kita Tetap Bisa Ale Kita Tetap Bisa Menggunakan Tulisan Tulisan Kreatif Itu Di mana Di sosmed Tempatnya Di sosmed Tapi yang Technical Writing Atau Akademik Writing Ini tadi Tempatnya Di mana Di artikel Di buku Artikel Di jurnal Di buku Untuk Tulisan Malah bedanya Lagi ya Untuk tulisan Akademik Kadang Kadang Kita Ada Yang Jurnal Berbayar Ada Yang Enggak Ada Yang Berbayar Mahal Ada Enggak Kalau tulisan Kreatif Malah Menghasilkan Income Jadi Kalau Follower Kita Banyak Kita Dapat Endorse Kalau Kita Caption Kita Menarik Kita Bisa Juga Menjadi Pekerja Penulis Caption Kalau Follower Youtube Kita Banyak Kita Bisa Menuliskan Caption Menarik Di Youtube Kita Bisa Menghasilkan Uang Juga Dari Situ Kayak Youtuber Atta Itu Satu Bulannya Itu 18 M Minimal 18 Miliar Kita Kalau Nulis Di Teknik Kita Kadang Bayar Ada Yang Free Juga Banyak Yang Free Juga Tapi Kadang Nunggunya Lama Ada Hal Menariknya Ada Sisi Positif Dan Negatif Tapi Bagaimana Kita Mengubah Dua Hal Ini Tetap Positif Kalau Artikel Katakanlah Kita Mau Tidak Berbayar Tapi Kita Menunggu Lama Kadang Kita Pengennya Cepat Untuk Kenaikan Java Kadang Kita Harus Berbayar Juga Untuk Artikel Jurnal 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 Baik Spopus Ataupun Internasional Atau Bersintah Kita Bayar Tidak Apa-apa Kita Ikhlas Saja Berbayar Karena Kenapa Itu Bisa Untuk Kenaikan Java Bisa Membawa Ranking Nama Universitas Kita Kita Anggap Di situ Kita Sebuah Pengabdian Melalui Tulisan Jadi Pengabdian Melalui Tulisan Tapi Untuk Creative Writing Ini kita kalau sampai follower banyak kita malah dibayar, disini kita menciptakan sebuah creative writing yang mana kita malah dibayar melalui caption-caption kita, kalau followernya banyak itu dibayar saya pernah mengikuti sebuah academic course, ada istilahnya itu E-40 Tower atau gading apa ya, menara gading menara gading dalam arti di kampus menara gading di kampus, atau E-40 Gading in the University, artinya apa bahwa tulisan-tulisan kita yang kita, seperti S1 skripsi kita disertasi kita, baik unpublished atau yang dipublikasikan itu seperti tak tersentuh seperti menara yang tinggi sekali yang buatnya beriset-riset lama sekali, dan membutuhkan biaya banyak, tetapi gak tersentuh sama sekali oleh lapisan masyarakat mungkin secara umum bagaimana kita bisa mengemas ini kreatif, kita punya tulisan yang teknikal, bagaimana bisa mengemas tulisan yang teknikal ini menjadi tulisan yang simple yang kreatif, sehingga bisa menyentuh lapisan masyarakat tidak lagi E-40 Tower sehingga kita sangat bisa menyentuh, di sisi lain kita punya artikel atau jurnal, kita summary kita kreatifkan tulisan kita maknanya adalah itu tapi kita bisa bisa kreatifkan kita bisa posting di sosial media akan mengenai lapisan bawah, menengah, atas semua masyarakat mungkin akan membaca kalau kita sosial mungkin gue lo akan menambahkan itu ya, jawabannya dari pertanyaan tadi mas oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi mungkin ini dua pertanyaan tapi bisa kita gabungkan bu dari Bapak Gideon dan Bapak Fajar Anzori dari Bapak Gideon bagaimana kalau judul yang dibuat itu dengan kemampuan kreatifitas kemudian kasih contohnya itu seperti apa jadi menulis kreatif itu Bongo singkat saja sebenarnya menulis kreatif itu untuk dalam bidang akademik ya itu sudah sangat populer sekali di jurnal yang berindeks kopus ya itu judul yang menarik singkat dan juga apa namanya general ya bisa ditangkap untuk dari semua kalangan kebetulan dari kami itu sudah mempublikasikan beberapa jurnal namun ini penulisan akademik ya di CV kami itu ada beberapa jurnal terindeks kopus itu yang seperti CAM CAM itu adalah singkatan dari Constructing and Analyzing Model Grammar itu dari jurnal first authornya Bruce 2 dan dari saya itu seperti How do students avoid plagiarism itu semua jurnal yang sudah terindeks kopus itu bagaimana menggabungkan konsep kreatif namun formal untuk jurnal itu tetap agak lebah bukan lebah ya tetapi biar menarik jadi metaforanya itu dapat metaforanya itu dapat singkat tetapi masih dalam konten riset seperti itu disini saya melihat juga ada pertanyaan tolong dikasih contoh ya hasil kreatif untuk yang penulisan kreatif di bidang informal sepertinya sudah saya berikan berikan slide-nya tadi itu ada ada dari beberapa web web ya itu seperti ini ya di website-nya itu nah ini kalau di Instagram ini sudah banyak sekali ya contoh menulis kreatif di bidang informal ya di bidang seperti endorsement dan juga website itu ada di di sini contoh contohnya saya tadi sudah sudah memberikan contoh banyaknya di Facebook di Youtube karena untuk sekarang ini penulisan kreatif sudah tergabung dengan berbagai multimedia seperti gambar, video, suara tidak terbatas pada hanya writing saja seperti itu Bapak Ibu oke apa sudah cukup mewakili pertanyaan yang bisa ditanyakan terima kasih saya mengatuh jawabannya dari kemateri mungkin nanti jika ada yang ingin jangan kejauh lagi bisa langsung jawabnya Ibu ya ya saya sangat dan berusaha sangat terbuka sekali untuk berbagi informasi bagaimana menulis kreatif di digital writing maupun kreatif writing untuk publikasi ilmiah maupun di sektor sosial media jadi Bapak Ibu kita bisa menyadur tulisan teknikal atau academic writing kita yang ada di yang ada di jurnal kita bisa simpelkan semenarik mungkin dengan judul yang menarik ya dengan judul yang menarik tadi contohnya memberi banyak adjektif mengalekan atau menghiperbolakan tidak masalah karena ini informal dan kita taruh di sosmed itu akan mengenal lapisan banyak banget kalau mereka ingin mengetahui lebih detail kita kasih sourcenya webnya mana Google Scholar kita dipublikasikan di mana mereka yang tertarik lebih lanjut akan mencari tulisan-tulisan kita jadi seperti itu Bapak Ibu bagaimana mengkombang technical writing or academic writing ke dalam kreatif writing terima kasih saya menarik sekali atas tanggapannya materinya dan sebagainya jadi kesimpulan untuk materi ini adalah Bapak Ibu menurut kreatif itu sangat berbeda dengan menurut teknis dari segi kontennya caranya penyampaiannya sampai dengan kutuannya juga berbeda tapi yang satu yang harus kita pahami adalah ketika kita menurut kreatif itu kutuannya adalah tim memancing bagaimana agar pembaca itu menjadi tertarik dengan tindakan kita nanti dia akan masuk ke source aslinya dan disitulah kita baru menyampaikan urusan teknis kita atau akademik writing kita dan dengan menurut kreatif itu kita bisa mendapat profit yang tidak sedikit apalagi di era teknologi nanti ke depannya jadi Bapak Ibu mungkin dari sekarang kita sudah harus memulai untuk bagaimana sih mempromosikan teknis kita sendiri dengan cara yang kreatif mungkin untuk sesi pertama sangat menarik dan sangat luar biasa terima kasih untuk materi dari Ibu dan Bursu nanti sih keadaan yang lebih jauh lagi silahkan kontak langsung ke Ibu dan Ibu terima kasih atas materinya selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang kedua yaitu materi mengenai Open Science dan DOJ oke nanti untuk materi ini kita akan dibandu atau disampaikan oleh Bapak Andista Tandra dan Bapak Ratodi halo Pak Andista selamat siang sudah terdengar terbanyak suaranya Pak ya semuanya Bapak Ratodi selamat siang Bapak Ratodi siang Mas sudah terdengar Pak ya halo siang ya kedengarannya sebelum kita mulai saya sasangkan dulu ya bahwa Bapak Rio berdua adalah expert di bidangnya di materi yang kedua ini tentang Open Science dan kemudian yang pertama Pak Anista. Pak Anista ini adalah seorang pengajar dari Unigma Bapak ya dari Unigma dan juga episode dari Mentally, kemudian juga asesor editor BWC dari tahun 2019 dan kemudian kalian juga aktif mengajar di Unigma dan yang kedua dari Bapak Arab Bodi. Beliau juga sama, sekarang aktif mengajar di Winsa Bapak ya. Winsa Surabaya ya. Proses ambassador, RCI juga. Jadi kalau nanti maksudnya akan disampaikan juga sangat menarik dan bisa menarik ke Pak Ibu sekalian yang berfokus pada Open Science. Sama seperti yang sesi yang sebelumnya, setiap materi mempunyai waktu 20 menit untuk mengoparkan materinya, kemudian kita alangkan dengan sesi tanya-tanya. Pak Monggo, kepada Bapak Anista, silakan. Terima kasih. 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 Juli dari Setiawati, mohon dimantikan untuk mikrofonnya. Siap, mohon maaf. Silahkan, saya kembali. Terima kasih. 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 Para tadi Sudah oke Saya lebih coba Bentar Muncul nggak ya Belum Belum ya Terima kasih Sudah muncul ya Terima kasih Pak Yulan ya Terima kasih Ini menyambung dari Mas Andista Dan sebenarnya kalau diperhatikan Ada bakal nyambung dengan materi pertama Yang tadi Bu Restu dan Bu Henlock ya Ambil judulnya ini Mengenal ulang Sains terbuka Mengenal ulang Karena mungkin saja Bapak Ibu yang Menyimak disini semua Sudah pernah dengar tentang Sains terbuka Cuma kemudian disini saya coba Untuk lebih mengenalkan kembali Harapannya kalau sudah kenal Makin sayang ya Untuk bisa kemudian dipraktekan Oke Materi ini bisa diunduh Ada Tautannya disitu S.I.D. 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 Jadi Bapak Ibu bisa download disitu Oke langsung saja Ini contoh Beberapa berita ya di website Terkait Sains terbuka dan dalam konteks Kehidupan sehari-hari Waktu itu pas lagi rame-rame-nya Tentang Hitung cepat flip-press Tentang transparasi dan sebagainya Dimana Satu orang yang lain Meragukan hasil penghitungan yang lain Dan sebagainya Maka kemudian muncul Ide untuk sains terbuka Makin relevan dengan Pengembangan masyarakat Yang kemudian yang terkini Ini terkait COVID Ya Ini juga ada sebuah artikel Bahwa sains terbuka mendorong Riset global untuk hadapi Coronavirus Tapi mengapa peran Indonesia minim Ini sebuah artikel yang Terbit di The conversation Conversation ini Yang sama dengan menulis kreatif Tadi disebutkan di materi pertama Formatnya seperti ini Bagaimana sebuah sain dikemas Dalam bentuk yang menarik Dan dikomunikasikan ke publik Nah pertanyaannya adalah Apakah sains terbuka itu? Apa sih yang dimaksud dengan sains terbuka itu? Saya mengutip dari Senior saya pada Sabta Erwin dari ITB bahwa Yang dimaksud dengan sains terbuka itu adalah Segala kegiatan untuk menyebarkan Kegiatan riset dan hasil-hasilnya Dengan cara yang terbuka Tentu saja Yang kemudian memungkinkan terjadinya Disseminasi secara luas Kemudian juga terjadi verifikasi publik Artinya publik terlibat dalamnya Untuk melakukan verifikasi terhadap sains Dan mendorong adanya kolaborasi yang secara intensif Pengetahuan Nah kata kuncinya itu terbuka Disseminasi Verifikasi publik Kolaborasi dan demokrasi Karena waktunya terbatas Saya akan coba singkat-singkat saja Nah Pertimbangan rasional Kenapa kita harus menerapkan sains terbuka Adalah pertama Pengetahuan itu adalah sejatinya milik rakyat Jadi milik masyarakat Jadi ketika seorang dosen atau seorang peneliti melakukan riset Sebenarnya itu yang dilakukan adalah milik rakyat Milik publik Dan kita sebagai dosen atau penelitis Cuma hanya akan mengambil sedikit benefitnya dari kegiatan riset tersebut Apa benefitnya? Ya mungkin jadi BKD, jadi KUM dan sebagainya Itu kan hanya mengambil sedikit benefit Tapi sejatinya apa yang kita lakukan itu milik publik Kemudian yang kedua adalah Setiap hasil pemikiran itu wajib kemudian disebarluaskan Karena sudah milik publik maka harus wajib disebarluaskan Untuk apa? Untuk meningkatkan knowledge masyarakat Jadi seperti yang Bu Restu bilang tadi Sains tidak akan berada di atas Menara Gading Tapi juga bisa membumi ke masyarakat Makanan sehari-hari dari masyarakat Kemudian juga menggalang kolaborasi Interaksi antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain Tidak sektoral Supaya untuk pengembangan ilmu secara intensif Jadi ilmu itu berkembang tidak hanya di dalam lab Tidak hanya di dalam kampus Tapi kemudian bisa berkembang juga secara intensif Dengan melibatkan publik masyarakat Kemudian yang terakhir asumsinya Secara rasional bahwa pengetahuan ini kan sebenarnya dinamis Maka juga pengetahuan juga perlu juga ada proses yang dinamakan verifikasi Maka data-data dari penelitian kita Hasil-hasil dari penelitian kita bisa Buka Bisa ditemukan secara daring oleh siapapun Dapat diakses dan dapat kemudian digunakan ulang Nah disini terjadi proses verifikasi oleh publik Jadi tidak hanya dalam meranah eksklusif saja Jadi pengetahuan itu tidak eksklusif Pengetahuan itu sifatnya harus ke publik Nah ini aturan mendasar dari sains Yang pertama dari open science atau science terbuka dalam bahasa Indonesia Science terbuka mendukung tinggi prinsip Atau aturan dari terkait transparansi Semua proses penelitian mulai dari Rumusan permasalahan, metode, hasil dan sebagainya itu transparan Kemudian juga accessible Bisa semua orang, semua pihak yang memerlukan Yang ada kepentingan dengan pengetahuan tersebut Bisa mengaksesnya Secara gratis, free Artinya free ini bukan berarti Konteksnya kan kalau open science ini dari Eropa Dimana pengetahuan ini merupakan objek dari bisnis penerbitan Kemudian jadi komoditi Nah ini kemudian yang harus Buka bahwa pengetahuan itu harus free Artinya tidak kemudian dijadikan entitas bisnis Dan yang terakhir adalah reusable Dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang mau menggunakan pengetahuan atau data tersebut Nah bicara sains terbuka itu sebenarnya cukupnya luas Kalau tadi di Pak Andista sudah bicara di OAJ Directory open access Ini bukan bagian dari sains terbuka Jadi seperti itu Kita umumnya sudah kenal di Indonesia ini sudah open access Jurnal kita mostly sebagian besar bisa diakses secara terbuka Tapi apakah itu termasuk sains terbuka Sudah menerapkan sains terbuka Belum tentu karena open access itu hanya bagian kecil dari Taksonomi dari sains terbuka Masih ada di situ open citation Citasi secara terbuka Open content Open research data Educational dan seterusnya Dan seterusnya bisa dibaca di slide Di sebelah kanan itu bakal lebih rinci lagi Sampai ada open access initiative Ada big data dan sebagainya Jadi Indonesia memang surganya open access Tapi kalau bicara sains terbuka atau open science belum Makanya di sini sama-sama yuk kita levelnya dinaikkan gitu ya Terkait publikasi dan data Bapak Ibu pasti seri sebagai peneliti sering menerbitkan Artikel jurnal atau mungkin ketemu sebuah artikel jurnal yang menarik Dari sisi penyampaiannya artikel menarik tapi kemudian tertarik untuk melakukan penelitian sejenis Artinya memerlukan ada gak datanya ya Tapi apa yang terjadi Rata-rata kalau di Indonesia Kita hanya mementingkan hasil akhir publikasinya Tapi datanya kadang-kadang malah udah selesai di laptop, folder laptop Atau jadi R-ship dan sebagainya Tidak di-deliver atau tidak di-tertakan ke dalam publikasinya Open science kemudian ini mendorong supaya antara publikasi atau hasil tadi Datanya ditampilkan ke publik Untuk itu, untuk data tersebut maka prinsipnya ada yang dinamakan pair App-nya itu findable jadi sebuah data itu harus dapat mudah ditemukan Aksesibel dapat mudah diakses Artinya mungkin dia memiliki DOE dan sebagainya Dan interoperable data tersebut bisa digunakan di berbagai platform science yang berbeda satu sama lain Terakhir sama dengan yang sebelumnya Reusable Artinya bisa digunakan Data tersebut bisa digunakan kembali Dengan prinsip-prinsip tertentu Dalam hal ini lisensinya, ada aturannya Jadi tidak Jadi tetap dalam koridor publikasi etik Etik publikasi atau etik praktik Etika Nah Basis data Dalam sense terbuka itu mendorong sebuah riset itu bisa dilakukan atau direproduksi oleh peliti yang lain Makanya dalam setiap tahapan mulai dari memformulasikan hipotesis Menyusun teori atau menyusun metode penelitian Menjalankan penelitian, metode seperti apa Bagaimana analisis datanya, bagaimana pelaporannya Setiap tahap itu harus dapat ditiru atau dapat di-deliver ke publik secara terbuka Ya makanya ada di luar negeri itu platform-platform khusus untuk Mengarsipkan Tahapan-tahapan dari riset Contohnya ada namanya protokol I.O Protokol I.O itu isinya apa? Kumpulan Berbagai macam metode Dari penelitian Jurnal hanya Dalam satu artikel ya ada introduction Ada metode Result and discussion Conclusion sampai reference Satu gitu ya, satu paket Tapi kalau protokol I.O ini Dia cuma mengarsipkan atau bukan mempublikasikan Hanya menyimpan Metodenya saja Penelitian A metodenya seperti ini Penelitian B seperti ini Itu dan dilakukan atau disetor oleh si penulis Dengan harapan Peneliti lain ketika melihat Dengan topik yang sama Bisa melakukan Repetable Atau Apa ya istilahnya Melakukan pelitian yang sama dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan Setiap tahapan ini harus Secara transparan Terlihat Nah prinsip berikutnya adalah ketika bicara science terbuka adalah Adanya open review dan partisipasi publik Kalau Bapak Ibu pengolah jurnal Penal ya istilah blind peer review atau dosen yang ketika submit artikel Ada blind peer review Review Blind itu kalau tidak tahu identitas Reviewernya atau sebaliknya Kemudian open kalau tahu identitasnya Nah ada lagi yang namanya open report Jadi tidak hanya bicara identitas Tapi juga bicara tentang hasil reviewnya Jadi hasil reviewnya itu juga ditampilkan ke publik Jadi publik juga berhak tahu untuk melihat Di komentari apa sih artikel tersebut oleh si reviewer Karena juga manusia kan pasti bisa saja Lagi bagus mungkin reviewnya bagus Tapi ketika lagi kecapean atau lagi sibuk Mungkin ada yang terlewat Kita mendorong adanya partisipasi publik Ketika publikasi itu muncul Reportnya muncul Juga publik juga bisa melihat Dan kemudian melakukan komen Sudah common kalau setiap kali artikel terbit Bukan berarti itu stop reviewnya Atau penelahannya Tapi ada yang namanya public review Public boleh berkomentar Public boleh memberikan masukan Atau mengkoreksi jika dirasa ada yang salah Ada platformnya hipotesis Itu namanya seperti itu Jadi walaupun risetnya sudah terbit Jadi sebuah publikasi bukan berarti itu Di apa ya Nggak bisa diubah Padahal mungkin saja ada kesalahan di dalamnya Entah itu metode Itu analisis dan sebagainya Nah ini model penerbitan Untuk diakses terbuka Open access tadi ya Seperti yang di oaj tadi Ada yang namanya green access Green open access Green OA ya Jadi ketika Artikel Kemudian Itu nanti akan masuk ke Repository biasanya Masuk ke repository Kemudian ada yang namanya Golden OA Gold OA Gold open access Artikel masuk ke penerbit Atau ke jurnal Beberapa kasus ini menerapkan APC Berbayar Kemudian setelah berbayar Langsung terbit Atau langsung muncul versi full textnya Ini yang kemudian banyak diterapkan Kemudian ada yang Campuran adalah hybrid Jadi Sama juga Jadi publish di open access jurnal Kemudian ada APC nya Harus terbit juga di Langsung terbit juga Maksudnya tidak ada embargo Nah ini praktek-praktek yang sering dilakukan Di negara-negara maju Tapi ternyata di Indonesia itu ada satu lagi kategorinya Ya Ini disimplekan ini saya ngambil sketchnote nya Daripada Sabta Jurnal di Indonesia itu ada Non OA Ada open access Non OA itu ketika penulis Gratis Ini ada penulis gratis Kemudian pembaca bayar Nah itu namanya non OA Aksesnya tidak dibuat terbuka Autornya gratis Tapi pembacanya harus bayar Artinya ada berlangganan Itu Non OA Kemudian open access Ada yang tadi saya sampaikan Goal Goal OA Jadi penulisnya Bayar Ya Tapi pembacanya gratis Itu goal OA Ya kita sering ketemu itu Jurnal kita menerima APC Tapi Pembaca Bisa langsung APC ke autor tentunya Tapi pembaca bisa Bebas mengakses Nah di Indonesia ternyata Ada yang lebih itu namanya Diamond OA Gimana autor submit ke jurnal Gratis tanpa bayaran Pembaca Mengakses artikelnya Di satu jurnal juga gratis Jadi gratis-gratis Nah di Indonesia ini unik Inilah kekuatan Indonesia Sebenarnya Ini sebenarnya konsep ini yang Orang luar negeri heran Kok Indonesia bisa Penulisnya gratis Pembacanya gratis Saya tambahkan dari materi sebelumnya Dari DOAJ tadi Yang Mas Andista Indonesia jadi nomor satu Jurnal terbanyak Yang terindeks Di DOAJ Nomor satu mengalahkan Inggris Itu heran Di Indonesia kok bisa seperti itu Mereka pengen seperti kita Tapi kita pengen seperti mereka Kan gitu Nah kemudian ini Ada yang namanya Model pengarsipan Manusial archiving Jadi ketika Bapak Ibu punya Satu naskah artikel Mungkin saja Tidak akan langsung Diterbitkan ke artikel Ya Atau diterbitkan ke jurnal Maaf ya Kita cari-cari dulu Kita submit Dan sebagainya Tapi kadang-kadang Kita endapkan saja Di laptop kita Nah Modelnya dulu Ketika ada satu naskah Artikel Dibuat Itu Langsung diarsipkan Di yang repository Repository Istilahnya preprint Preprint itu adalah Naskah artikel-artikel Yang belum publish Pertamanya gitu Jadi ada naskah Langsung taruh repository Udah selesai Tapi kemudian berkembang Ada lagi modelnya Ada naskah Bisa saja artikel Atau bisa saja tesis Desertasi Atau skripsi Kemudian sebelum Lari ke repository Direview dulu Oleh internal Campusnya Misalkan Baru kemudian Dibuka Dalam tanda kutip Diterbitkan Atau dimunculkan Di repositorynya Nah Kemudian ada lagi Berkembang lagi Naskah Dari Desertasi Dibuat jadi sebuah Model artikel Disublish ke jurnal Direview Ya Accept Setelah direvisi Publish Nah Kalau sudah publish itu Namanya post print Nah Jadi bentuk Yang kita sering lihat Full tag pdf-nya Kemudian full tag pdf-nya itu Kita Bisa juga kita Arsipkan di Repository Nah Jadi Bapak-Ibu Didorong untuk melakukan Pengarsipan mandiri Terhadap karya-karya Bapak-Ibu Tidak cuma hanya Artikel ilmiah Tapi mungkin laporan Penelitian Proposal Poster Dan sebagainya Melakukan saja Pengarsipan Nah Di Indonesia Di dunia Khususnya dulu Kita bicara dunia Sudah banyak Server-server Preprint Atau pracetak Archive Biarchive Dan sebagainya Jadi ini Situs-situs ini Menampung Tulisan-tulisan Dari penulis Yang belum Disubmit Atau mungkin Dalam proses review Di jurnal-jurnal Jadi Seperti itu Jadi Dengan semangat Bahwa Pengetahuan itu Harus disampaikan Sesegera mungkin Ke publik Bayangkan Kalau sebuah Pengetahuan Nunggu proses review Mungkin yang berlama Gitu ya Sementara ini Waktu berjalan Nunggu terbit Duru Publik Beritahu Model prasetak Ini Menjembatani Itu Jadi Sambil menunggu Artikel Review Kita boleh Mengunggahnya Di situs Atau di server Preprint Kemudian Publik bisa melihat Jadi seperti itu Di Banyak Seperti yang di layar Ada yang bidangnya Biologi Ada yang medical Ada yang lingkungan Eko Ada yang kebumian Palentologi Atau berdasarkan Regen Ada Afrika Di Indonesia Ada yang namanya Ring Archive Itu di hostnya Sekarang servernya Ada di Lipi Mohon maaf Dalam berbagai medium Tidak hanya Mengandalkan Harus ke jurnal Bisa ditransformasikan Dalam bentuk Yang berbeda Kemudian Disebarkan Dengan medium Yang berbeda Pula Bisa ke twitter Bisa ke youtube Dan sebagainya Nah Akan Mendorong Terjadinya Komunikasi Ilmiah Di publik Yang kemudian Akhir berujung Kepada Sains terbuka Itu aja yang Bisa saya sampaikan Saya kembalikan Ke moderator Baik Terima kasih Atas pembaran Dari Bapak Mbak Katodi Dan Bapak Asista Oke Mereka deh Bapak Ibu Kalian ya Terutama Bagi Bapak Ibu Pengelola jurnal Yang Sudah Submit Tapi kebetulan Gagal Atau Yang Mau Submit Atau Dalam proses Untuk Open Sains Ini Jadi Yang saya ingin Di awal Tadi Bahwa Untuk sesi Yang Kedua Ini Kita Buka Empat Pertanyaan Jadi Yang pertama Saya sudah Dapat Satu Dari Bapak Gideon Terkait Wajib Sepertinya Bagaimana Jika jumlah penulis Luar 60% Dan Dari Dalam 40% Apakah Bisa Kemudian Lagi Yang kedua Jadi Presensinya Apa CC Apa Mungkin Langsung Didelahkan Pak Atau Keduanya Monggo Kita akan Menjawab Peran Ini Semlah penulis Luar Dan juga Kemudian Terkait Presensi Dari Jurnal Terima 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 kasih. 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 halo halo para todi mungkin Pak Anissa sambil menunggu para todi jadi dari Buka Gidion sudah menemukan cara menemukan jenis seperti apa apakah saat kita mendapatkan wajib kata saya Pak ya selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.